Kaidah ini diikuti, enggak ada yang sulit hidup di dunia itu. Rumah tangga tenang, bekerjanya senang, jadi anak senang, di suami senang, jadi orang tua tenang. Ini kaidah. Bimbingan orang tua ada, bimbingan di jabatan ada, birokrasi, diplomasi, semua ada. Bismillahirrahmanirrahim. Hudan. Saya ulang, namanya apa? Hudan. Kalau ini diikuti, Allah berikan dua hal. Pada semua manusia yang bertugas di bumi, yang hidup di bumi. Jadi ingat, tadi redaksi Qur'annya, kita punya misi. Jadi hidup kita ini bukan main-main. Bukan tidur, bangun, kerja, makan, tidur lagi. Makan, bangun, tidur lagi. Habis bangun, tidur lagi. Habis tidur, bangun lagi. Habis bangun, tidur lagi. Tidur, tidur lagi. Bukan itu, ada misi yang kita kerjakan. Dan ini akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah SWT. Nah, kalau kita mengerjakan misi ini, mengikuti petunjuk ini, maka semua misi yang kita jalani, dengan semua level pertumbuhan kita, dari mulai anak-anak, remaja, dewasa, menikah jadi suami atau istri, punya anak jadi ayah atau ibu, punya cucu, satu jadi kakek atau nenek, cucu dua kakek-kakek, nenek-nenek, dan seterusnya, maka, falakawfun, lakawf, alaihim, walahum, yahzanun, falakawfun, khawf gelisah, takut, la, tidak, menafikan ini, nafi, tidak akan gelisah, tidak takut, tidak gelisah, tidak takut, persamaannya, tenang, tenang itu, artinya tidak gelisah, la, yahzanun, walahum, sebetulnya bisa Allah mengatakan, walayahzanun, tapi rumusnya, dalam ilmun nahu, kalau ada domirmun fasil, di antara dua kata, terletak di tengah-tengahnya, maka fungsinya, tauqid namanya, penguat, penegas, sama dengan begini, ula'ika ala hudam mir rabbihim, wa ula'ika, humul muflihun, bisa Allah mengatakan, wa ula'ikal muflihun, ketika menggunakan hum, itu tauqid namanya, saya tegaskan, saya pastikan, jangankan mereka sekedar tenang, walahum yahzanun, saya pastikan, mereka tidak akan pernah sedih, dalam hidupnya, tidak sedih, artinya senang, terus dulu, artinya pak, ibu, kita ini, saat ditugaskan hidup, di muka bumi, di dunia ini sekarang, membawa misi, itu sebetulnya, misinya bahagia, senang, dan Allah minta kita tenang, di sebetulnya, kalau kaidah ini diikuti, tidak ada yang sulit hidup di dunia itu, rumah tangga tenang, bekerjanya senang, jadi anak senang, di suami senang, jadi orang tua tenang, ini kaidah, jadi kalau ada, maaf, sampai saat ini, yang hidupnya dirundung oleh kegelisahan, dan kesedihan, maka boleh jadi, bukan karena kesedihan itu, melekat pada dirinya, karena petunjuk hidupnya, tidak pernah dia kaji, ini persoalannya, di poinnya di sini, di secara sederhana, Allah ingin menyampaikan, kalau hidup kita itu, mengikuti petunjukku, kata Allah yang benar, maka aku jamin, semua tahapan hidupnya, etapa kehidupan yang ia lalui, akan lekat dengan kesenangan, dan ketenangan dalam kehidupan, ini poinnya, sekarang kita tanya kan, tadi pedoman yang Allah turunkan, namanya apa? hudan, ini, karena itu, setiap masa berganti, Nabi Adam wafat, alaihissalam, digantikan generasi setelahnya, generasi setelahnya, maka Allah senantiasa, mengutus, seorang Rasul pembimbing, memilih di kalangan hamba terbaik, untuk mengupdate hudan ini, sesuai dengan, kondisi masyarakatnya masing-masing, karena setiap zaman akan berbeda, zamannya Adam, mulai hidup berdua, Adam cuma dengan hawa, muncul anak-anaknya, berkembang ke masa Nabi Nuh, zaman sudah beda, orang sudah banyak, tempat sudah indah, makanya turun Quran surah ke-49 ayat 13, untuk melukiskannya, ada yang pindah bersuku-suku, ada yang ke Jawa, ke Nusantara, ada yang bahkan beda benua, Afrika, Amerika, Eropa, Australia, sampai ke Asia, Asia dipecah-pecah lagi, banyak, nah semakin berkembang setiap zaman, otomatis kan ada penyesuaian-penyesuaian, dulu zaman Nokia 3315, dengan yang sekarang, kan beda pola hidupnya kan, sekarang fungsinya sudah lain kan, kalau pedoman, kalau pedoman di masa Nabi Musa, sama dengan Nabi Adam, hidupnya susah sama Nabi Musa, sama aja dengan begini, pedoman kita sekarang, sama dengan pedomannya misalnya, zaman Nabi Musa AS, Anda bisa bayangkan, seperti apa kehidupan yang kita jalani sekarang, karena fikirnya beda, ada najis sedikit di baju, langsung sobek, gak bisa dimersihkan, langsung sobek, seketika, dosa sirik sedikit, bunuh diri, baru diterima tobatnya, kebayang itu ya, begitu jalan, banyak yang compang-camping, kena becek mauka lazar, sobek gitu kan, kena disini najis, sobek gitu ya, makanya saya sering menyindir sedikit ya, sudah diberikan pakaian lengkap, jadi kalau ada yang suka baju di sobek-sobek, nah mungkin itu kaum dulu, nyasar ke sini gitu, maksudnya, dengan sempurnalah kita kerjakan, nah, karena itu, pedoman ini di update di setiap masa, petunjuk kemudian disempurnakan, dengan berkembangnya manusia, berkembangnya pola hidupnya, maka petunjuknya disesuaikan, sesuai dengan perkembangan zamannya, datang, 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 sesuai ketentuan Allah yang maha mengetahui, tapi yang paling menarik, namanya tetap sama, walaupun kemudian penamaan detilnya bisa beda, misal, Nabi Musa diberikan kitab namanya apa? Tawrah, Nabi Isa apa? Injil, Nabi Daud apa? Zabur, tapi tetap, semua itu disebut dengan nama umum yang sama, Hudah, contoh, buka koran surah 17, Al-Israq, ayat kedua, ini kitab yang diberikan pada Nabi Musa AS, wa atayna Musa al-kitabah, kami berikan kepada Musa AS kitab, bimbingan, pedoman hidup, dinamakan Tawrat, tahu dari mana Tawrat, buka koran surah Al-Amran, ayat yang ketiga, kembali ke Al-Israq ayat 2, kami berikan kepada Musa AS kitab, Tawrat, apakah cukup sampai di sini? belum, dan kitab itu bukan kitab biasa, kami jadikan kitab itu, sebagai pedoman Hudan, yang membimbing kehidupan Bani Israel, jadi Tawrat itu, ketika diberikan pada Musa, itu spesifikasinya, pedomannya khusus Bani Israel saja, di masa itu, jadi dimensinya terbatas, untuk kelompok terbatas, dimensi terbatas, makanya kalau dibawa ke konteks kehidupan sekarang, itu tidak akan nyambung, jauh nanti, jauh, karena itu, poinnya, Bani Israel pun, ketika diutus Musa AS, punya pedoman hidup, yang kalau diikuti, hidupnya akan senang dan tenang, sekarang karena waktu kita terbatas, tinggal satu jam, saya langsung lompat ke masa Nabi Muhammad SAW, Nabi Muhammad diberikan kitab namanya apa? Al-Quran, baik, yang kita bacakan, yang kita hafalkan, yang kita pelajari, sekarang ketika Allah menurunkan Al-Quran pada Nabi Muhammad, perhatikan redaksinya, buka Quran surah kedua, Al-Baqarah, ayat 185, di sini saya akan lambatkan sedikit orayannya, dan kita mulai pada pembahasan utama, Quran surah kedua, ayat 185, paling kiri pertengahan di Musa, di bulan Ramadhan itu, diturunkanlah Al-Quran, karena Nabi Muhammad Rasul yang paling mulia, mu'ajizatnya, menghimpun semua mu'ajizat Nabi-Nabi sebelumnya, terkumpul di Nabi Muhammad SAW, maka mu'ajizat beliau pun, diberikan oleh Allah, di waktu yang berbeda dengan Nabi-Nabi sebelumnya, Nabi-Nabi mulia, lahirnya di tempat paling mulia, samping Ka'bah, awas hati-hati, lahir di tempat paling mulia, tidak ada satu Nabi pun lahir dekat tempat paling mulia, kecuali Nabi Muhammad SAW, mu'ajizatnya paling mulia, karena itu ketika diturunkan pun, mesti di waktu yang sangat mulia, maka di antara sekian waktu itu, diturunkanlah di bulan Ramadhan, bahkan harinya mulia, Jumat, bahkan malamnya mulia, Laylatul Qadar, perhatikan dahsyatnya petunjuk ini, ketika petunjuk ini diturunkan, Hudan, Al-Quran, yang diturunkan pada Nabi Muhammad itu, saking dahsyatnya, semua hal yang terkait dengan turunnya, jadi mulia semua, turun pada siapa tadi? Nabi Muhammad, ketika turun pada Nabi Muhammad, langsung statusnya naik, jadi Sayyidul Anbiya'i wal Mursari, pemimpin para Nabi dan Rasul, diturunkan lewat malaikat apa? Jibril, maka malaikat Jibril naik status, jadi Sayyidul Malaikat, pemimpin para malaikat semuanya, padahal Nabi Musa itu dulu, teman akrabnya malaikat maut, teman akrab itu malaikat maut, tapi seakrab-akrabnya meninggal juga, dan gak bisa menunda, Nabi Isa, punya juga teman akrab dari kalangan, malaikat, di rasul di langit, malaikat punya teman akrab, rasul di bumi, nah, ketika zaman Nabi Muhammad, s.a.w., wahyu diturunkan lewat malaikat Jibril, akrab, dia dengan malaikat Jibril, naik status, jadi Sayyidul Malaikat, dengan menurunkan Al-Quran, Al-Quran turun di hari apa tadi? Jumat, Jumatnya langsung menjadi Sayyidul Ayyam, penghulu di antara para hari, Al-Quran turunnya di bulan apa tadi? Ramadhan, Ramadhan langsung naik status, jadi Sayyidul Syuhur, penghulu dari semua bulan, turun di malam, malamnya turun, saat malam itu, malamnya berubah, jadi Laylatul Qadar, inna anzallahu fi, beda dengan malam biasa, ketika anda ibadah, saat malam tepat turunnya Al-Quran itu, maka semua pahala naik langsung, lebih daripada seribu bulan, lebih daripada 85 tahun, jadi kalau anda sholat dua rokaat, saat saja malam itu, itu nilainya sama dengan 85 tahun lebih, tanpa henti sholat, tanpa henti, kalau anda baca satu huruf, sejak Al-Quran pada saat itu, lantas meninggal, itu sama dengan jumlah membaca huruf itu, lebih daripada 85 tahun tanpa henti, dan taubat nangis, ampuni dosaku ya Allah, taubat, terus buka musab, baca sehuruf saja, nun, meninggal, dibacanya pas malam tadi, keutamanya lebih, yang paling dahsyat, karena Al-Quran ini, istimewa, Al-Quran tidak sama dengan yang lain-lainnya, maka Allah pun membedakan, fungsi, dari Al-Quran ini, terkait dengan sifat petunjuk dan pedulmannya, bukan hanya mencakup kelompok tertentu, kalangan tertentu, tapi disampaikan dengan redaksi yang berbeda, perhatikan kalimatnya, syahrul, ramadhanan ladhi, unzila fihi Al-Quran, teruskan, apa fungsi Al-Quran? Hudan, Hudan, tuh, kembali ke sini, Nabi Adam dapat Hudan, Nabi Nuh dapat Hudan, Nabi Musa dapat Mudan, Ibrahim sebelumnya dapat Hudan, Nabi Isa dapat Hudan, namanya bisa beda-beda, tapi fungsinya sama, di Allah ketika menurunkan Al-Quran, fungsi Al-Quran sebagai apa? Hudan. Yang menarik, kalau Nabi Musa, Libani Israel, Nabi Isa, Libani Israel, kelompok tertentu, kaum tertentu, kaum tertentu, Quran tidak, Hudan Linnas, untuk semua manusia tanpa batas, dari sejak Nabi Muhammad, sampai kehidupan manusia berakhir, kembali pada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena itu, terbukti sampai sekarang, saya tanya pada Anda, coba tunjukkan pada saya, kitab-kitab Nabi sebelumnya, yang abadi, redaksinya sama persis, dengan saat diturunkan sampai sekarang. Tunjukkan pada saya. Tidak ada. Taurat mana? Zabur mana? Injil mana? Dengan redaksi asli, saat diturunkan kepada Nabi. Karena tidak ada jaminannya. Dan cuma Al-Quran yang sifatnya sampai sekarang, itu semuanya terjaga lengkap, baik ketika dibunyikan dengan bunyi, tidak berubah sampai sekarang. Silahkan. Zaman Abu Jahal dulu ketika didawahi. Kita jauhkanlah yang lain-lain ya. Sampai sekarang, itu Alif Lamim, tetap Alif Lamim. Tidak ada yang berubah bunyinya. Tidak tertukar dengan alam Nasroh. Yang di alam Nasroh alam, yang di Alif Lamim, Alif Lamim. Tunjukkan pada saya, dan tidak pernah mengalami, maaf ya, maaf, maaf, penyesuaian ejaan. Tidak ada. Al-Quran versi milenial, edisi yang disempurnakan. Ejaan yang disempurnakan, tidak ada. Santai, jadi santuy. Dulu santai, sekarang santuy. Dulu uang, sekarang duit. Al-Quran tidak. Alif Lamim, ya Alif Lamim. Alam Nasroh, ya Alam Nasroh. Sampai kembali kepada Allah, tetap akan begitu. Ini saya mau katakan begini, kalau ini bukan firman Allah yang ditetapkan, mustahil bisa begini, Pak. Terus kurang yakin apa dengan kebenaran Al-Quran? Kurang yakin apa dengan kebenaran Islam? Ini mustahil bisa begini, kalau tidak dijamin. Itu yang dimaksudkan Al-Quran surah kelima belas, ayat ke sembilan. Kami yang telah turunkan Al-Quran untuk mengingatkan Anda, ini beda. Ini firman Allah, bukan kata-kata manusia. Ini beda, ini pedoman, bukan kitab biasa. Dan kami janjikan untuk menunjukkan bukti kepada Anda, kami jaga Al-Quran dari sejak awal diturunkan, tidak akan pernah mengalami perubahan, sampai kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala kita semua. Jelas? Nah, jadi kalau ada orang yang menyoal, Ustaz, kan tadi dikatakan setiap zaman merubah, berarti harus diupdate dong. Sebentar, ketika Allah turunkan taurat, terdaksinya untuk Bani Israel. Spesifik. Nabi selanjutnya spesifik, tapi Al-Quran beda, hudal linnas. Untuk semua manusia tanpa batas, dan buktinya, sampai sekarang pun, sampai saat ini pun, detik ini pun, selalu akan sesuai dengan apa yang kita butuhkan dalam kehidupan. Jelas sampai sini? Kembalikan ke sini. Jadi kita simpulkan dengan cepat, ternyata kata Allah sendiri, menyampaikan dalam Al-Quran, semua isi Al-Quran, ini kesimpulannya, dari Al-Fatihah, sampai An-Nas, isinya apa? Udah. Petunjuk hidup kita. Cara memahaminya begitu, Pak. Jadi bukan sekedar bacaan. Bacaan itu hanya wasilah, untuk memahami isinya, pedomannya. Anda kan kalau nggak baca petunjuk menggunakan handphone, bagaimana bisa gunakan handphone-nya? Anda kalau nggak baca petunjuk penggunaan televisi, bagaimana bisa mengoperasikan televisinya? Anda kalau nggak bisa baca tuh, berita di Koran, bagaimana bisa membaca dan memahami isinya? Jadi bacaan itu wasilah untuk memahami isi. Ada pedoman di sini. Kenapa logika kita bisa digunakan, dan logis untuk hal tertentu, tapi yang ini kadang jadi vakum. Kata Allah, saya turunkan Quran, Al-Fatihah, sampai An-Nas, semua isinya pedoman hidup kita. Jadi semua persoalan di hidup kita, ada di situ Pak. Bahkan saya pernah katakan, dari sebelum lahir sampai lahir, ada sampai pulang kepada Allah. Kalau nggak percaya, tolong jangan dicatat. Saya bacakan cepat, simak saja. Ini gambaran cepat saja secara ringkas. Dari sebelum lahir, saat dalam kandungan misalnya. Bahkan ada orang yang menikah misalnya, kemudian belum ada tanda-tanda kehamilan. Di situ langsung ada amalan, bagaimana bisa mendapatkan itu semua. Turun Quran surah ke 3, misalnya ayat 38 sampai dengan 39. Doa yang dibacakan di Quran surah 19, ayat 2 sampai dengan ayat 15. Begitu mulai tampak tanda kehamilan, dijelaskan proses kehamilan itu. Begini prosesnya, dari ringan sampai dengan berat. Quran surah ke 7, ayat 189. Detilnya, yang nanti dijelaskan kemudian lewat hadis, ada di Quran surah ke 22, ya teman-teman sekalian, ayat yang kelima. Dipertegas di Quran surah ke 23 itu, ayat 9 sampai dengan 13-nya. Kemudian saat mulai dia dilahirkan, diberikan petunjuk oleh Allah. Ini yang harus pertama dilakukan. Maksimalkan asi. Ayat asi ada di Quran. Surah ke 2, ayat 233. Sampai maksimal, kalau ingin sempurna, 2 tahun. Dari 2 tahun sampai menjelang dia balik, apa pendidikan awal yang harus diberikan. Supaya dia senang, tenang, taat pada Allah, patuh pada kedua orang tua. Turun Quran surah ke 31. Dari ayat 13 sampai dengan ayat 19-nya. Ketika dia mulai belajar, turun kemudian bimbingan Quran surah 96, ayat 1 sampai dengan 5-nya. Cara memahaminya di Quran surah 9, ayat 122-nya. Kalau ingin belajarnya bagus, imannya tetap kuat. Turun Quran surah 58, ayat 11-nya. Lalu dia mulai berpindah. Kadang-kadang sekolah tidak menetap, Orang Jawa bisa ke Sumatera, Sumatera bisa ke Jawa, bisa ke luar negeri. Maka Allah membuat sebuah aturan yang menjaga dia supaya dimanapun dia tinggal tetap dalam keadaan yang baik. Quran surah ke 49, ayat ke 13. Kalau sudah muncul hasratnya untuk tertarik pada orang baik, jangan lama-lama nanti jadi masalah. Kalau sulit, palingkan pandangan pada yang benar dulu. Quran surah ke 24, ayat 30 untuk laki-laki, 31 untuk perempuan. Kalau ingin sudah siap, maka lamar. Ya Quran surah ke 4, ayat ke 4, berikan apa yang bisa diberikan maharnya. Terjadi pernikahan turun-tuntunan di Quran surah 30, ayat ke 21. Saat sebelum menikah, kata Allah, dalam fase menunggu untuk nikah itu, belajar fikir nikah. Supaya saat nikah bisa dipraktikan pedoman. Bukan setelah menikah, baru dipelajari. Maka turun Quran surah ke 4, ayat 34. Dijelaskan, ini kewajiban laki-laki sebagai suami, ini kewajiban perempuan sebagai istri. Didetilkan untuk mencari nafkahnya, turun Quran surah ke 2, ayat 168. Kalau pengen cepat, Quran surah ke 2, ayat 172. Kalau mau berangkat, diizkinya sudah menanti anda, turun Quran surah ke 7, ayat 96. Kemudian saat anda bekerja, kata Allah, belum tentu lancar semua. Kadang turun naik, ada tantangan, ada yang usil, ada yang ingin menyingkirkan, menyungkurkan, bahkan membahayakan anda, karena persaingan-persaingan bisnis. Ada, amalan-amalannya. Dari mulai tahajud, Quran surah ke 17, ayat 79, sampai dengan 81. Sampai ke doanya, Nabi Yunus alaihissalam, Quran surah ke 21. Ayat 86, sampai dengan 87, dan 88-nya. Turun kemudian. Anda yang sedang di rumah, seorang perempuan, merawat anak. Mungkin anaknya bisa rewel juga, mungkin berkata ah, dan sebagainya. Tolun bimbingan Quran surah ke 17, ayat ke 23, sampai di 27-nya. Kadang-kadang tidak mudah, tidak capek, mungkin sakit. Kata Allah sakit yang bagaimana? Yang rengin seperti Nabi Ibrahim, bacakan doanya. Di Quran surah ke 26, ayat ke 80. Penyakitnya kata dokter, tidak bisa sembuh, tidak ada obatnya. Kata Allah, tidak ada yang mustahil bagiku. Datang kepadaku, minta seperti Nabi Ayub, memintanya. Aku janjikan menyembuhkan, seperti aku sembuhkan Ayub. Quran surah ke 21, ayat ke 83, sampai dengan 84-nya. Anda naik usia 40 tahun, ada orang tua. Kata Allah, jangan lupakan orang tua. Mungkin sukses Anda, peran Anda hanya 30% saja. 70%-nya ibu yang pernah menangis, memohon kepada Allah. Bapak yang peluh keringatnya, hanya mungkin mencari jagung, serabutan. Itu yang harus kita balas di kemudian hari. Turun bimbingan Quran surah ke 46, ayat ke 15. Sampai semakin sepuh, boleh jadi akan kembali ke masa pikunnya. Turun Quran surah ke 22, ayat ke 5. Bagaimana menyikapi itu semua? Sampai kita merasa, mungkin akan hidup selamanya. Tidak. Setiap yang punya nyawa, pasti akan kembali. 185. Karena itu siapkan sakaratul maut kita. Bagaimana menyiapkannya? Maka turun amalan di Quran, surah ke 89, ayat 27 sampai dengan ayat 30. Supaya saat meninggalnya tenang. Ya, ayat Tuhan nafsul. Tapi kalau Anda ingin macam-macam, ya silahkan. Anda akan dicabut, seperti halnya malaikat mencabut nyawanya Fir'aun. Pukuli depan belakangnya, depan belakangnya, dan sebagainya. Ya, kemudian kembali kepada Allah, sampai di alam kubur. Sebelum masuk ke alam kubur, pelajari dulu persiapan, supaya saat masuk punya bekal. Maka turun Quran, surah ketiga, alih amra'an, ayat 169 sampai dengan 171. Bahkan sampai 172. Supaya saat masuk ke kubur, semua keterangan kita di dalamnya, keadaannya terang, lapang, dan mendapatkan aliran-aliran nikmatnya. Anda abai dengan itu, silahkan nikmati seperti siksa Fir'aun. Di Quran, surah ke 40, ayat 45 sampai dengan 47. Ditampakkan neraka kepadanya, pagi sampai petang. Pagi, petang, pagi, petang. Ada orang mengatakan, Ustaz, di alam kubur kan cuma tidur aja. Nggak ada siksa kubur. Iya, Joni. Kan tidur juga, kalau mimpi buruk nggak enak. Anda tidur, mimpi ketemu kuntilanak. Kan pengen cepat bangun. Sekarang di kubur, nggak bisa bangun-bangun. Mimpinya ketemu neraka lagi, neraka lagi. Itu siksaan namanya. Baik, teruskan. Sampai mau kiamat pun, ada suratnya sekaligus. Surah 75, ayat 1 sampai terakhirnya. Sampai mau pulang kepada Allah, pengen lancar surganya, ada 4 tipe. Pengen mana? Siapkan dari sekarang jadi kurikulum. Yang sama Nabi dan Rasul, Quran surah 4, ayat ke 69. Di surganya yang langsung taman surga, Quran surah ke 51, ayat 15 sampai 23. Di surga yang seluas langit dan bumi, Quran surah 3, ayat 133 sampai 134. Surga yang kelas biasa pun, tapi indah, silahkan pilih Quran surah ke 2, ayat 25. Surga yang langsung, membawa mahkota di kepala, dan membimbing semua anggota masuk ke dalamnya. Di Quran surah ke 13, ayat 23 sampai dengan 24. Nah, kalau anda pun gak kepikir sampai sana, gak siap-siap dari sekarang, maka silahkan, mungkin pulangnya akan kembali ke tempat yang sangat mencemaskan. Neraka, paling dahsyatnya, ada neraka jahannam di Quran surah ke 4, ayat 140. Paling ringannya, ada neraka yang kalau diseret, ubun-ubunnya ditarik, dicelupkan ke sana, sekali celup, itu sakitnya 1 detik, sama dengan 48 hari. Itu di Quran surah ke 4, ayat 56. Ada semua. Apa yang gak ada? Bimbingan orang tua ada, bimbingan di jabatan ada, birokrasi, diplomasi, semua ada. Jangan lupa subscribe, like, dan share. Terima kasih. Terima kasih.